21 Hijriah atau bertempatan dengan tanggal 27 Juni 2020 Alhamdulillah kami bisa kembali hadir dalam kajian online Tarbiah Sunnah Media dalam pembahasan di sore hari ini yaitu pembahasan kitab Syarah Bulu Gulmarom bersama guru kita Ustad Abu Haidar Asundawi Hafizahullahu Ta'ala Ikhwat Iman Azani Allah Wa Iyakum di sesi tanya-jawab nanti Antum dapat bertanya langsung kepada Ustad melalui line telpon di nomor 022-868-62637 atau bisa melalui pesan singkat ke nomor 0811-227-1476 Ada pun tema yang akan dibahas di sore hari ini adalah Hikmah di syariatkannya Saum Ikhwat Iman Azani Allah Wa Iyakum Mari kita langsung saja simak kajian Islam ilmiah di sore hari ini Kami segenap guru yang bertugas mengucapkan selamat menyimat Dan kepada Al-Ustad kami persilahkan faliyata fadhal mashkura Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'in ala umuri dunia wad-din Walakibatul muttaqin Walakudwana illa ala zalimin Wa ashadu an la ilaha illallah almalikul haqqul mubin Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu Sadiqul wa'adil amin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya ilwal mursalin Wa ala alihi wa ashabihi ajmain Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamiddin wa ba'd Para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Di mana saja anda berada Juga radio-radio lain yang ikut Merilai kajian kita di sore hari ini Juga para pemirsa beberapa stasiun TV Yang ikut merilai Seperti asil TV Cikarang mengaji Surabaya mengaji Kemudian Ahsan TV Kemudian Aila TV Radio FM Cirebon Radio Albayan Cianyur Pemirsa Al Asmal Husna TV di Cianyur Dan beberapa TV dan radio lain yang ikut Menyiarkan kajian kita ini Baik langsung maupun Tunda nanti Alhamdulillah Kembali kita berjumpa Melanjutkan kajian kita Bulu Gulmarom Kita sudah sampai pada kitab usiam Hadis yang kita akan bahas sekarang ini Berkaitan dengan Hikmah disyariatkannya Saum oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Hadisnya dari Abu Hurairah Radiyallahu An Dia berkata Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam Malam Yada'qaul Al-Zur Wal'amala Bihwal Jahla Falaysa Lillahi Hajatun Fi Ayyada'an Tua'amahu Wa Syarabah Rawahul Bukhari Wa Abu Dawud Wallafzul Lahu Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Siapa orang yang tidak meninggalkan Ucapan Zur Ucapan Zur itu yang buruk Ucapan yang jelek Dan tidak meninggalkan Beramal dengan ucapan Zur tadi Amalan yang di dalamnya Mengandung ucapan Zur Nanti kita akan jelaskan Waljahla Dan juga tidak meninggalkan Kebodohan Maksud kebodohan disini Bukan tidak berilmu Tapi tindakan yang bodoh Seolah-olah Tidak difikirkan terlebih dahulu Falaysa Lillahi Hajatun Fi Ayyada'an Tua'amahu Wa Syarabah Maka Tidak ada kebutuhan Bagi Allah Allah tidak butuh Terhadap perbuatan dia Meninggalkan makan dan minum Selama saumnya Hadis ini Riwayat Imam Bukhari Juga Imam Abu Daud Dan lafaz hadis ini Bagi Imam Abu Daud Dan hadis ini Sahih Ketika menerangkan hadis ini Berkata para ulama Diantara Syekh Muhammad S.A.W Yang dimaksud dengan Qawla Z-Zur Artinya Kullu qawlin ma'ilin anil haql Li'anna Z-Zur ma'khudhatun minal azwar Wahu'alin hiraf Yang dimaksud dengan ucapan Z-Zur adalah Semua ucapan yang menyimpang dari kebenaran Sebab Z-Zur ini Diambil dari kata azwarar Al-Izbirar Artinya Menyimpang Seperti contoh Syatam Syatam itu artinya mencelak Gibah Menuduh Dusta Pokoknya Segala sesuatu yang Keliru Yang jelek Yang buruk dari ucapan Termasuk ke dalam kategori Z-Zur Baik itu menghina Mencelak Termasuk Menggibahi Termasuk Memfitnah Termasuk Memberi Gelar-gelar yang buruk Kepada orang lain Yang menyinggung Perasaan Orang yang diberi gelar buruk tersebut Termasuk Fitnah Termasuk yang sejenisnya Itu adalah Z-Zur Termasuk Persaksian palsu Ya Memberi saksi palsu Itu adalah Termasuk ucapan Z-Zur juga Ya Ini yang pertama Kedua Wal-amalubih Wal-amalabih Beramal dengan ucapan Z-Zur Maknanya apa? Contohnya dalam hal jual-beli Jual-beli adalah sebuah amalan Tapi di dalamnya ada ucapan Tawar-menawar Negosiasi Transaksi Seperti itu Ada ucapan Nah ketika tawar-menawar Ada unsur Ucapan Z-Zur Ada kedustaan Ada kebohongan Ada sumpah Palsu Dengan mengatakan Ini mah barang super Paral KW Mengatakan ini Modalnya juga Dari sananya 20 ribu Saya jual 22 ribu 2 ribunya Untung Paral dari sananya 5 ribu Dengan mengatakan Umpamanya Si pembeli ini Si pembeli juga Suka Berkata Dengan ucapan Yang mengandung Z-Zur Oh tadi disana Saya nawar 10 ribu Masa disini 22 ribu Padahal enggak Padahal disana juga Tak sama Menawarkannya 20 ribu juga Gitu Tapi ingin Membanting Harga Z-Zuri Dengan cara Berdusta Maka Itu termasuk Z-Zur Perbuatan Yang didalamnya Mengandung Z-Zur Termasuk Melihat Apa yang Allah Haramkan Untuk Dilihat Mendengar Apa yang Allah Haramkan Untuk Didengar Menonton Apa yang Allah Haramkan Untuk Ditonton Semuanya Itu Termasuk Amalan Amalan Yang didalamnya Mengandung Ucapan Z-Zur Dan itu Yang wajib Dijauhi Ditinggalkan Selama Saum Karena Rasul Sallallahu Alayhi Wali Wissler Menyatakan Siapa Yang selama Saumnya Tidak Meninggalkan Tidak Menjadi Ucapan Zur Seperti Ucapan Z-Zur Mencelah Berbohong Atau Berdusta Memfitnah Menuduh Menghina Memberikan Gelar-gelar Yang buruk Itu Semuanya Ucapan Z-Zur Selama Saum Tetap Dilakukan Tidak Ditinggalkan Malam Yada Qaula Z-Zur Siapa Yang Saumnya Tidak Meninggalkan Ucapan Z-Zur Saum Saum Tapi Tetap Dusta Saum Tapi Tetap Menghina Saum Tapi Tetap Umpak Ujub Takhabur Saum Tapi Tetap Suudhan Iri Dengki Kepada Sesama Manusia Nah Itu Z-Zur Wal Amal Abih Dan Siapa Yang Tidak Meninggalkan Amalan Yang Mengandung Z-Zur Seperti Jual Beli Yang Mengandung Kedustaan Sumpah Palsu Menutupi Aib Barang Yang Dijual Atau Yang Sejenisnya Termasuk Melihat Apa Yang Allah Haramkan Untuk Dilihat Mendengar Apa Yang Allah Haramkan Untuk Didengar Dan Seterusnya Maka Siapa Orang Yang Ketika Saum Tidak Meninggalkan Semuanya Itu Ada Ancaman Jadi Pertama Ucapan Z-Zur Kedua Amalan Yang Mengandung Ucapan Z-Zur Ketiga Wal-Jahla Siapa Yang Tidak Meninggalkan Kebodohan Al-Jahal Disini Bodoh Tapi Yang Dimaksud Bodoh Disini Bukan Lawan Dari Ilmu Maknanya Adalah Tindakan Yang Tidak Didasarkan Kepada Ilmu Tindakan Yang Tidak Difikir Akibatnya Baik Atau Buruknya Perbuatan Yang Tidak Dipertimbangkan Apakah Ini Akan Bermanfaat Ataukah Sebaliknya Akan Mawarat Seperti Itu Ya Disebut Dalam Bahasa Alam Dengan Uca Dengan Sebutan Safah Safah Itu Tindakan Yang Bodoh Bukan Karena Tidak Berilmu Tau Tapi Dia Tidak Mempertimbangkannya Terlebih Dahulu Oleh Karena Itulah Maka Itu Tindakan Yang Bodoh Tiga Hal Ini Wajib Dijauhi Selama Sahum Ucapan Zur Perbuatan Yang Mengandung Unsur Zur Dan Tindakan Yang Bodoh Maka Rasul Sallallahu Alayhi Sallallahu Menyatakan Fala Salillahi Hajah Allah Tidak Tidak Punya Hajah Tidak Punya Keperluan Tidak Butuh Makna Tidak Butuh Adalah Hajah Disini Adalah Irodah Sehingga Maksudnya Falaisalillahi Irodatun Fi Hadass Saum Allah Tidak Menghendaki Saum Seperti Itu Bukan Berarti Falaisalillahi Hajatun Allah Tidak Butuh Kepada Saum Seperti Berarti Kalau Saum Benar Allah Butuh Kepada Saum Manusia Yang Benar Tidak Seperti Itu Maknanya Adalah An Allah Ma Arada Minas Soim Ayam Tani Anil Akli Wasyur Bif Fakad Wannika Wa Inna Ma Arada Ayyada Hadil Umur Al-Thalatha Hiyal Hikmatus Syar'iyatu Min Wujubi Saum Makna Hadis Ini Bahwa Allah Tidak Menghendaki Saum Yang Hanya Menahan Lapar Menahan Haus Dan Menahan Syahwat Saja Tapi Allah Menghendaki Selama Saum Itu Tiga Perbuatan Tadi Wajib Dijauhi Dan Ini Termasuk Hikmah Disyariatkannya Kewajiban Saum Saum Itu Agar Tiga Perbuatan Yang Dilarang Tadi Itu Dijauhi Selama Saum Dan Tetap Dijauhi Seusai Saum Dan Itu Inti Dari Ketakwaan Mana Takwa Tiga Poin Tadi Itu Semuanya Dilarang Oleh Allah Azza Wajah Diharamkan Allah Berfirman Ya Ayuhal Lathina Amanu Kutiba Alaikum Siyam Kama Kutiba Ala Lathina Min Kablikum La'an Lakum Tata Kud Hayat Orang-orang Yang Beriman Telah Diwajibkan Atas Kalian Saum Sebagaimana Telah Diwajibkan Atas Orang-orang Sebelum Kalian La'an Lakum Tat Kud Agar Kalian Ini Bertak Inilah Hikmah Saum Yaitu Taq Dan Wujud Nyata Dari Ketakwaan Adalah Menjauhi Tiga Hal Tadi Ucapan Zur Perbuatan Yang Mengandung Zur Tindakan Bodoh Yang Tidak Mempertimbangkan Baik Buruk Maslahat Dan Madarat Ilmunya Dia tahu Bahwa itu Buruk Kenapa Dilakukan Termasuk Tindakan Bodoh Meninggalkan Kewajiban Tahu Sholat Itu Wajib Tahu Umpamanya Semramadhan Itu Wajib Tahu Umpamanya Zakat Itu Wajib Eh Tapi Sengaja Dia Tinggalkan Itu Tindakan Bodoh Maka Aplikasi Nyata Dari Ketakuan Itu Meninggalkan Semuanya Itu Tapi Amat Sangat Dibatukan Kau Muslimin Yang Kita Saksikan Tidak Menyadari Hal Ini Saumnya Itu Tak Berbekas Jangankan Seusai Saum Selama Saum Saja Banyak Orang Yang Mengucapkan Ucapan Zur Melakukan Perbuatan Zur Melakukan Tindakan Yang Bodoh Banyak Selama Saumnya Apalagi Seusai Saumnya Bahkan Kadang Kadang Orang Selama Saumnya Menahan Diri Dari Itu Tapi Merencanakan Seusai Saum Mulai Lagi Seperti Saya Kalau Tidak Saum Saya Hajar Kamu Tapi Karena Saum Saya Tunda Nanti Setelah Lebaran Eh Itu Sama Aja Sudah Ada Iktikan Rencana Bahkan Tekan Yang Direncanakan Nanti Ceusai Lebaran Ini Akan Dilakukan Walaupun Belum Dilakukan Tapi Sudah Berupa Sudah Ada Tekad Dan Ikhtiar Sama Dengan Melakukannya Ingat Nggak Kita Kepada Hadis Sahih Riwat Imam Muslim Rasul Sallallahu Alayhi Wassalam Bersabda Kalau Dua Muslim Berjumpa Sambil Mau Pedangnya Masing-masing Mau Saling Bunuh Maka Baik Yang Membunuh Ataupun Yang Terbunuh Dua-duanya Ke Neraka Carang Sahabat Bertanya Kalau Yang Membunuh Wajar Masuk Neraka Karena Dia Membunuh Kenapa Yang Dibunuh Juga Masuk Neraka Bukankah Dia Korban Apa Kata Nabi Sallallahu Walaik Assalam Lianna Kana Kata Nabi Sallallahu Assalam Lianna Kana Harison Ala Katli Sahib Karena Tadinya Dia Juga Bersungguh Sungguh Ingin Membunuh Lawannya Tapi Karena Lawannya Linsah Lebih Jagoan Akhirnya Dia Yang Kebunuh Walaupun Dia Korban Tetap Masuk Neraka Karena Apa Karena Tadinya Dia Juga Sudah Berusaha Untuk Membunuh Lawannya Tapi Tidak Bisa Sudah Ada Tekar Sudah Berhasil Tidak Dosanya Sama Makanya Dua-duanya Masuk Kedalam Neraka Orang Yang ketika Sahumnya Berencana Seusia Sahum Akan Begini 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 Berencana Dan Sudah Ada Ikhtiar Nabung Untuk Nanti Nanti Selama Sahum Tidak Mabuk Dulu Tapi Nanti Pas Dia Tau Kalau Sahum Mabuk Sahum Bisa Rusak Gitu Ya Batal Cuma Maksudnya Kalau Malam Hari Mabuk Sahumnya Siang Harinya Tidak Batal Cuma Rusak Pahalanya Nah Tau Dia Saya Selama Ramadan Maaf Tidak Minum Tapi Nanti Habis Lebaran Ditabung Sekarang Nabung Untuk Beli Sudah Ada Ikhtiar Sama Dosanya Walaupun Belum Berbuat Karena Sudah Ada Ikhtiar Berupa Nabung Berupa Udah Pesen Ya Pesen Sekian Botol Demikian Yang juga Yang Judi Nanti Selama Ramadan Dosanya Terlalu Besar Nanti Jangan Dulu Judi Nanti Habis Lebaran Makanya Sekarang Ditabung Untuk Judi Nanti Sama Dosanya Demikian Juga Yang Lain Lain Berdasarkan Hal Itulah Maka Orang Yang Ketika Ramadan Walaupun Dia Berhenti Dari Perbuatan Zul Ucapan Zul Tapi Direncanakan Dan Sudah Dikhtiarkan Maka Tetap Sama Justru Zul Itu Selama Saum Harus Ditinggalkan Agar Seusai Saum Itu Tetap Dijauhi Dan Itu Adalah Manifestasi Dari Ketakwaan Yang Menjadi Tujuan Dari Saum Atau Hikmah Dari Saum Kutiba Alaikum Siyamu Kama Kutiba Ala Lathina Min Qablikum La Anlakum Tattaqun Tad Diwajibkan Saum Bagi Kalian Sebagaimana Telah Diwajibkan Atas Orang Orang Sebelum Kalian Agar Kalian Taqwa Taqwa Itu Setelah Saum Tetap Taqwa Sehingga Imam Ibn Rajab Alhamdulillah 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 Kitab Latif Al-Ma'arif Menyatakan Qala Ba'adu Salaf Man Amila Hassanah Thumma Atba'ah Bis Sayyihah Fadhalika Alamatur Radil Hassanah Wa Adam Qabuliha Siapa Orang Yang Melakukan Kebaikan Setelah Melakukan Kebaikan Dia Ikuti Dengan Keburukan Dengan Dosa Maka Perbuatan Dosa Tersebut Menjadi Tanda Kebaikan Tadi Ditolak Dan Tidak Diterima Oleh Allah Sehingga Siapa Orang Yang Saum Di Bulan Ramadan Siang Saum Malamnya Terawih Siang Dan Malamnya Terderus Terus Selama Ramadan Begitu Masuk Bulan Syawal Dia Kembali Meninggalkan Semua Amalan Baiknya Dan Kembali Perbuatan Dosa Yang Biasa Dilakukannya Maka Mengikuti Kebaikan Dengan Keburukan Keburukan Yang Dilakukannya Menjadi Indikator Bahwa Kebaikan Tadi Ditolak Dan Tidak Diterima Oleh Allah Maka Siapa Orang Yang Seusir Ramadan Lalu Masuk Kebulan Syawal Kembali Kedosa Masa Lalunya Maka Hal Itu Menjadi Tanda Ramadhan Itu Ditolak Karena Tidak Melahirkan Ketakwaan Yang Menjadi Tujuan Atau Target Umbak Utama Dari Saum Tersebut Berdasarkan Hal Itulah Maka Rasul Sallallahu 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 Allah Tidak Butuh Allah Tidak Butuh Kepada Saum Yang Seperti Itu Maksudnya Tidak Butuh Adalah Tidak Menghendaki Saum Yang Seperti Itu Nah Di dalam Hadis Ini Tidak Disebut Syahwat Karena Nabi Menyatakan Malam Yada Qawla Zur Wal Amala Bi Wal Jahla Tiga Saja Ucapan Zur Perbuatan Yang Mengandung Ucapan Zur Dan Kebodohan Tidak Disebut Syahwat Karena Apa Karena Tidak Semua Orang Yang Saum Memiliki Penyaluran Syahwat Ada Yang Lajang Dan Bujang Jadi Khusus Itu Maka Kepada Yang Sudah Menikah Saja Kepada Yang Belum Menikah Tidak Ada Kewajiban Untuk Apa Namanya Menjaga Diri Dari Syahwat Yang Halal Karena Yang 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 Tiga Ini Adalah Yang Hukum Asalnya Halal Makan Halal Minum Halal Syahwat Juga Halal Bagi Yang Sudah Menikah Kalau Yang Belum Menikah Mabuk Badik Saum Ataupun Tidak Semuanya Haram Kalau Yang Tidak Menikah Tapi Ini Yang Kalau Tidak Saum Halal Bahkan Berilai Ibadah Makan Kalau Tidak Saum Halal Minum Halal Menyalurkan Syahwat Kepada Pasangan Yang Halal Jadi Selama Saum Wajib Dijauhi Itu Wajib Dijauhi Berdasarkan Hal Itulah Maka Syahwat Tidak Disebut Di Dalam Hadis Ini Maka Hadis Ini Menunjukkan Bahwa Hikmah Disyariatkannya Saum Agar Kita Sebagai Pelaku Pelaku Saum Menjauhi Ketiga Hal Tadi Ucapan Zur Perbuatan Yang Di Dalam Yang Mengandung Ucapan Zur Dan Tindakan Yang Bodoh Yang Bertolak Belakang Dengan Akal Syahat Nah Inilah Makna Dari Hadis Ini Dari Hadis Ini Ada Beberapa Faidah Faidah Yang Pertama Bahyanul Hikmati Minas Saum Wahia Iztinabu Hadil Asyia Thalatha Qawli Zur Wal Amal Bih Was Safah Pertama Hadis Ini Menerangkan Hikmah Dari Saum Mana Hikmah Di Sini Anggaplah Tujuan Target Yang Harus Dicapai Dari Saum Yaitu Menjauhi Tiga Perkara Yang Diharamkan Ucapan Zur Amalan Yang Mengandung Ucapan Zur Dan Tindakan Yang Bodoh Inilah Faidah Yang Pertama Faidah Yang Kedua Al-Hikmatu Minas Saum Ibadatan Ayata Jannabal Insan Hala Saumi Hadis Thalatha Hadis Umuri Thalatha Di Diantara Hikmah Saum Bahkan Termasuk Hikmah Yang Paling Agung Selain Bahasa Saum Ini Ibadah Adalah Bahwa Orang Yang Melakukan Saum Ketika Saum Wajib Menjauhi Tiga Perkara Ini Tiga Perkara Ini Adalah Ucapan Zur Kedua Amalan Yang Mengandung Ucapan Zur Amalannya Mubah Seperti Jual Beli Seperti Utang Pi Utang Seperti Janji Semuanya Mubah Tapi Dalamnya Mengandung Ucapan Zur Maka Haram Wajib Dijauhi Termasuk Tindakan Yang Bodoh Apakah Hal Yadkulu Fihat Tarkul Wajib Apakah Di Dalamnya Tercakup Meninggalkan Kewajiban Termasuk Meninggalkan Kewajiban Termasuk Amalan Yang Zur Maka Wajib Juga Selama Saum Menjauhi Dari Meninggalkan Perbuatan Wajib Maknanya Lakukan Perbuatan Wajib Itu Selama Saum Solat Jangan Ditinggalkan Bukan Sekedar Solat Solatnya Saja Yang Jangan Ditinggalkan Tapi Seluruh Hal Yang Wajib Dilakukan Yang Berkaitan Dengan Solat Wajib Untuk Dipelihara Contoh Solat Di awal Waktu Solat Bagi Laki-laki Berjamaah Di Dalam Mesjid Bersama Imam Mesjid Tersebut Tidak Ditunda Tunda Tidak Ditelat Tidak Dinanti Nanti Gitu Semuanya Ya Berdasarkan Hal itulah Maka Meninggalkan Yang wajib Termasuk Perbuatan Zur yang Harus Dijauhi Menjauhi Meninggalkan Yang wajib Maknanya Lakukan Yang wajib Itu Sesempurna Yang kita Mampu Timbul Pertanyaan Apakah Kalau Tiga Perbuatan Tadi Dilakukan Baik Ucapan Zur Atau Amalan Yang Mengandung Ucapan Zur Atau Tindakan Yang Bodoh Bila Dilakukan Selama Saum Apakah Saumnya Batal Dijawab Saumnya Tidak Batal Tapi Rusak Karena Apa Karena Pahala Itu Pahala Pahala Dari Saumnya Itu Harus Ini Harus Harus Dibayarkan Untuk Menebus Dosa Yang dilakukan Selama Saumnya Sehingga Berkata Para Ulama Lakin Lakin Halat Tidak 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 Batal Saumnya Dengan Tiga Perbuatan Tadi Tapi Ada Tapi Kadang-kadang Dosa Yang Lahir Dari Tiga Perbuatan Tadi Sebagai Pengganti Dari Pahala Saum Yang Batal Itu Pahala Saum Tapi Tidak Membatalkan Amalan Saum Saum Itu Dilakukan Salah Satunya Adalah Meraih Pahala Selain Menghapus Dosa Selain Meninggikan Derajat Itu Semuanya Itu Tidak Diberikan Dipakai Menebus Dari Dosa Yang Dilakukan Karena Melakukan Tiga Hal Tadi Berkata Imam Ahmad Rahimahullahu Ta'ala Waqad Dukiralahu An ba'di Salaf Annal Ghibah Tufthir Lau Kanat Ghibah Tufthiru Lam Yabqalana Sawmun Wahada Suhih Lau Kulna Innal Insan Idha Gtaba Rajulan Fahu Kama Lau Akala Tamratan Lakana Yabqal Ahadun Suhih Assawm Illa Nazira Ya Anna Kathira Minan Nas Al-Yawm Nas Al-Allaha Lana Walahum Al-Hidayah La Yubaluna Bi Ghibat Innas Kata Imam Ahmad Rahmatullahi Alayhi Dan Telah Diterangkan Dari Sebagian Ulama Salaf Bahwa Ada Yang Berpendapat Ghibah Itu Membatalkan Saum Seandainya Ghibah Membatalkan Saum Tak ada Seorangpun Di antara Kita Yang Sah Saumnya Kalau Seseorang Menggibahi Orang lain Dianggap Sama Dengan Apabila Seseorang Makan 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 Umpamanya Orang ini Tidak Ghibah Tidak Melakukan Dosa Tidak Melakukan Salah Satupun Di antara Tiga Yang Tadi Tapi Dia makan Tamer Makan Kurma Batalkah Batal Selain Batal Apa Gak Dapat Pahala Saum Selain Gak Dapat Pahala Saum Apa Dosa Karena Membatalkan Saum Ramadhan Itu Salah Satu Diantar Kul Islam Dosa Besar Nah Jadi Selain Dia Tidak Dapat Pahala Tidak Dapat Ampunan Juga Dosa Besar Berbeda Apabila Seseorang Tidak Makan Tidak Minum Tidak Melampiaskan Syahwat Ke Isinya Tapi Dia Gibah Atau Melakukan Ucapan Zur Atau Perbuatan Yang Ada Ucapan Zur Atau Tindakan Kebodohan Maka Dia Saumnya Tetap Tidak Batal Tapi Dia Tidak Dapat Pahala Dia Tidak Dapat Ampunan Tapi Dia Tidak Dosa Karena Meninggalkan Saum Saumnya Kan Dia Lakukan Saumnya Tetap Dia Lakukan Hanya Dia Dapat Dosa Dari Gibahnya Atau Dari Perbuatan Ucapan Zurnya Iya Tapi Dosa Karena Meninggalkan Saum Tidak Karena Dia Melakukan Saum Itu Hanya Pahala Tidak Dapat Ampunan Juga Tidak Dapat Itu Saja Bedanya Yang Semoga Allah Azza Wajalla Memberikan Hidayah Kepada Kita Semua Dari Hal Tadi Nah Oleh Karena Itu Yang Amat Kita Sesalkan Manusia Tidak Peduli Dengan Menghibahi Orang Lain Selama Saumnya Berdasarkan Hal Itulah Maka Ada Ada Kaidah Di Kalangan Para Fukuha Annal Tahrim Idha Kana Aman Fa Innahu Layubtul Ibadah Sesungguhnya Perkara Yang Diharamkan Bila Bersifat Umum Maka Tidak Membatalkan Ibadahnya Apapun Ibadah Itu Baik Saum Wudu Solat Dan Yang Sejenisnya Umpamanya Habis Berwudu Kita Gibah Apakah Wudunya Batal Tidak Tidak Batal Habis Berwudu Kita Memeluk Perempuan Yang Bukan Mahrum Kita Batal Tidak Tidak Batal Tapi Tidak Usah Jangan Dilakukan Sama Dengan Habis Wudu Kita Ghibah Habis Wudu Kita Mencerah Orang Menginangi Orang Batal Tidak Wudunya Tidak Batal Tapi Jangan Dilakukan Dosa Perbuatan Dosa Tidak Membatalkan Ibadah Termasuk Ketika Sholat Melakukan Perbuatan Yang Haram Batal Tidak Tidak Batal Apa Perbuatan Haram Yang Bisa Dilakukan Di dalam Sholat Banyak Baik Perbuatan Batin Seperti Ria Ria Itu Maksiat Apakah Ria Membatalkan Sholat Tidak Sholat Tidak Batal Tapi Pahalanya Hilang Atau Umpamanya Ketika Sholat Dia Melakukan Kebidahan Batal Tidak Tidak Batal Atau Ketika Sholat Dia Suudhon Menuduh Orang Lain Dia Ini Imam Nangis Ketika Selat Pasti Rialah Pasti Ingin Dipuji Suudhon Batal Tidak Tidak Batal Tapi Dia Berdosa Karena Dia Melakukan Sebuah Perbuatan Terlalang Selama Sholat Apapun Bentuknya Maka Semua Perbuatan Dosa Tidak Membatalkan Ibadah Tapi Mengurangi Pahala Bahkan Bisa Menghilangkan Dahan Nilai Pahala Demikian Juga Saum Saum Tidak Batal Dengan Melakukan Dosa Dosa Maksiat Tapi Pahala Dari Saumnya Bisa Rusak Bahkan Bisa Hilang Sama Sekali Ya Inilah Faidah Yang Kedua Ketiga Min Fawa'idi Hadal Hadith Isbatul Hajat Irillah Diantara Faidah Dari Hadith Ini Adalah Adanya Hajah Bagi Keperluan Tapi Bila Yang Dimaksud Hajah Atau Keperluan Disini Adalah Allah Membutuhkan Sesuatu Dari Makhluknya Maka Keliru Salah Bukan Itu Yang Dimaksud Karena Allah Berfirman Fain Allah Itu Goni Dari Semua Alam Maksud Goni Tidak Membutuhkan Apapun Dari Alam Ini Termasuk Ibadah Kita Allah Tidak Butuh Ibadah Kita Mau Ibadah Mau Tidak Kita Kepada Allah Tidak Ngaruh Sedikitin Bagi Allah Apakah Kalau Semua Makhluk Ibadah Kepada Allah Allah Tambah Mulia Tambah Gagah Tambah Kuat Tambah Berkuasa Enggak Apakah Semua Makhluk Durhaka Kepada Allah Itu Mengurangi Kekuasaan Allah Kegagahan Allah Kemuliaan Allah Tidak Sama Sekali Tidak Ngaruh Kenapa Karena Allah Tidak butuh Ibadah Yang dilakukan Makhluk Kalau Emang Tidak butuh Kenapa Nyuruh Itu Untuk Kepentingan Manusia Sendiri Karena Sayangnya Allah Kepada Kita Jangankan Allah Kepada Kita Guru Kepada Murid Saja Apakah Guru Membutuhkan Murid Itu Pinter Semua Rajin Nilainya Bagus Semua Enggak Sebodoh Amat Anak Orang Lain Ini Gitu Semua Semua Murid Bodoh Tidak Tidak Gajinya Segitu Terus Kenapa Guru Sampai Ngotot Anak Anak Didiknya Itu Harus Belajar Harus Rajin Harus Pinter Demi Kepentingan Si Anak Itu Manusia Apalagi Allah Subhanahu Wa ta'ala Lalu Apa Yang Dimaksud Dengan Hajah Di Sini Maka Sudah Disebutkan Tadi Ya Fahuwa Subhanah Waniun An Kulli Ahad Wa Kullu Ahad La Yastagni Anillah Allah Itu Enggak Butuh Sesuatu Pun Dari Alam Ini Tapi Segala Sesuatu Di Alam Ini Membutuhkan Allah Adapun Yang Dimaksud Dengan Hajah Yang Dimaksud Disini Alham Irodah Ingin Menginginkan Dan Ini Irodah Syariah Bukan Irodah Kauniyah Apa Bedanya Irodah Syariah Keinginan Allah Yang Berupa Syariat Seperti Allah Ingin Semua Manusia Ibadah Allah Berfirman Ya Ayuhanna Su'budu Rabbakum Hay Manusia Beribadahlah Semua Kalian Kepada Allah Ini Menunjukkan Allah Menginginkan Semua Manusia Ibadah Tapi Keinginan Ini Bukan Keinginan Kauniyah Tapi Keinginan Syariah Keinginan Allah Yang Allah Tetapkan Dalam Bentuk Syariat Walaupun Semua Manusia Tidak Semua Manusia Ibadah Kebanyakan Tidak Ibadah Termasuk Ya Ayuhalladina Amanu Kutiba Alaikum Siyam Hay Orang-orang Yang Beriman Wajib Atas Kamu Ini Iradah Syariah Allah Menghandaki Manusia Yang Beriman Saum Ini Iradah Syariah Keinginan Allah Yang Allah Turunkan Dalam Bentuk Syariah Tapi Apa Semua Orang-orang Yang Kaum Muslimin Itu Saum Ada Yang Tidak Banyak Yang Tidak Ya Tapi Dia Islam Dia Punya Keimanan Tapi Kadar Imannya Itu Tipis Saking Tipis Dorongan Untuk Berbuat Kebaikan Lemah Disuruh Saum Aduh Lemah Ada Iman Makanya Kena Kewajiban Ya Ayuhalladina Aman Tapi Terlalu Lemah Sehingga Tidak Bisa Men-support Badannya Untuk Melakukan Perintah Saum Nah Jadi Banyak Manusia Yang Tidak Melakukan Irodah Syariah Dari Dari Termasuk Selama Saum Awas Loh Jangan Melakukan Ucapan Jur Perbuatan Yang Mengandung Ucapan Jur Jangan Bertindak Bodoh Itu Irodah Syariah Ada Nggak Manusia Yang Melanggar Irodah Syariah Ini Banyak Orang Saum Tapi Gibah Orang Saum Tapi Judi Orang Saum Tapi Menghina Mencelak Orang Lain Orang Saum Tapi Suudan Kepada Sesama Manusia Memfitnah Kepada Sesama Manusia Banyak Maka Falaisal Lillahi Hajah Ayat Falaisal Lillahi Irodah Lihad Saum Allah Tidak Menginginkan Saum Seperti Ini Oleh Karena Itu Hajah Yang Dimaksud Disini Irodah Yang Menunjukkan Bukan Bukan Allah Butuh Kepada Saum Yang Benar Dari Manusia Tapi Allah Menginginkan Saum Yang Benar Dari Manusia Untuk Kepentingan Manusia Itu Sendiri Dan Bukan Untuk Kepentingan Allah Allah Subhanahu Wata'ala Berkata Sya'al Uthaymin Rahmatullahi Alayhi Amma Iza Uridah Bilhajah Al-Iradah Fahadih Jai'zah Fa'innallaha Ta'ala Yuridu Min Ibadihi Fishar Issa'um Ayyata Jannabu Hadhil Asya'il Muharramah Wa Ammal Qismul Awal Famam Nu'un Adapun Apabila Yang Dimaksud Dengan Hajah Atau Keperluan Disinilah Irodah Kehendak Maka Boleh Dimaknai Seperti Itu Karena Sungguhnya Allah Ta'ala Menginginkan Dari Hamba Hambaknya Dengan Syariat Saum Yang Diturunkannya Agar Hamba Hamba Itu Menjauhi Perkara Perkara Yang Diharamkan Selama Saumnya Adapun Kalau Yang Dimaksud Dengan Hajah Disini Adalah Allah Membutuhkan Sesuatu Dari Makhluknya Maka Ini Mustahil Sesuatu Dari Manusia Maka Ini Tidak Mungkin Ya Berdasarkan Hal Tersebut Hajah Yang Dimaksud Ini Allah Tidak Menginginkan Saum Yang Seperti Itu Allah Tidak Menginginkan Saum Yang Dicampuri Dengan Keburukan Berupa Apa Berupa Zur Baik Ucapan Amalan Yang Mengang Zur Ataupun Tindakan Yang Bodoh Atau Jangankan Allah Yang Inna Allah Tayyibun Layakbalu Illa Tayyibah Allah Itu Maha Baik Dan Tidak Menerima Keculi Yang Baik Itu Allah Yang Sempurna Kita Aja Yang Tidak Sempurna Kalau Ada Sesuatu Yang Baik Tercampuli Sesuatu Yang Kotor Walaupun Yang Kotor Ini Sedikit Kadarnya Tidak Menerima Itu Coba Umpamanya Ini Ibu Biasanya Baso Maniak Kalau Melihat Baso Itu Mendengar Teng 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 Atau Tok 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 Wuh Dia Ini Curinghak Kata Orang Sunda Curinghak Itu Apa Ijo Gitulah Mang Baso Padahal lagi Makan Belum Selesai Makan Mang Maso Dua Mangkuk Nah Ketika Melihat Ketika Tukang Baso Sedang Membikinkan Baso Untuk Dia Tiba-tiba Tukang Baso Itu Bersin Haci Ada Yang Loncat Dari Hidungnya Kemangkok Baso Itu Jumlahnya Tidak Banyak Sedikit Sencret Kelihatan Nempel Di Basonya Ada Lendir Putih Kira-kira Lendir Putih Tersebut Merubah Rasa Baso Asalnya Enak Jadi Tidak Enak Enggak Enggak Merubah Mungkin Tambah Enak Ya Merubah Aroma Tidak Tidak Merubah Aroma Tidak Merubah Sedikit Pun Kalau Diberikan Kepada Kita Mau Enggak Kita Menerima Enggak Amit Amit Enggak Menerima Padahal Yang Masuk Kesana Sedikit Kadarnya Dan Tidak Merubah Apapun Baik Rasa Baso Aroma Baso Vitamin Yang Terkandung Di Dalam Tidak Berubah Tidak Berkurang Sedikit Pun Ya Tapi Kenapa Kita Tidak Menerima Karena Baso Yang Enak Yang Bervitamin Yang Wah Seger Gitu Dengan Lada Atau Sambal Yang Sesuai Dengan Keinginan Kita Itu Tercampuri Oleh Setetes Ingus Tukang Baso Tidak Mau Nerima Ditolak Semuanya Sekalipun Kata si Mang Ini Ingusnya Dibuang Baso Satu Jendil Yang ada Ingusnya Dibuang Diganti Dengan Yang Baru Masih Nerima Enggak Ganti Semuanya Ditolak Semuanya Bukan Hanya Ditolak Ingus Yang Tercampur Kesana Ganti Ditolak Semuanya Ganti Yang Baru Mang Kata Si Mang Saya Tadi Bersin Ada Yang Masuk Ke Pancinya Apa Yang Terjadi Wah Kalau Begitu Tidak Mau Semuanya Ditolak Sepanci Itu Padahal Yang Masuknya Semua Secret Tercampuri Oleh Sesuatu Yang Buruk Walaupun Yang Mencampurnya Itu Sedikit Ribasa Mengatakan Karena Nilai Setitik Rusak Susu Sebelangga Susu Sebelangga Satu Baskom Gede Banyak Tapi Nilai Seditik Netestek Itu Dibuang Semuanya Tidak Mau Kita Nerima Ini Kita Yang Tidak Sempurna Menolak Semuanya Hanya Karena Nilai Setitik Apalagi Allah Inna Allah Tayyib Layak Bal Illa Tayyibah Hal itu Maha Baik Tidak Akan Menerima Kecederaan Yang Baik Saumnya Bagus Tapi Tercampuri Oleh Zur Amalan Zur Dan Kebodohan Ditolak Oleh Allah Berdasarkan Hal Itulah Maka Allah Tidak Menghendaki Ibadah Apapun Dicampuri Oleh Keburukan Sesedikit Apapun Allah Tolak Ya Inilah Faidah Yang Ketiga Faidah Yang Keempat Hikmah Yang Luar Biasa Kebaikan Yang Melimpah Bagi Orang Orang Yang Melakukannya Tak Ada Satupun Perintah Allah Yang Tidak Bermanfaat Baik Lahir Ataupun Batin Fisik Ataupun Fisihis Individu Ataupun Masy'at Ataupun Orang Banyak Dunia Dunia Sampai Ke Akhirat Jadi Semuanya Itu Ada Hikmah Coba Sebutkan Satu Aja Perintah Allah Yang Tidak Ada Hikmah Itu Semuanya Ada Jadi Semua Syariat Itu Mengandung Kebaikan Bagi Manusia Tapi Kan Ada Perintah Allah Yang Membuat Manusia Menderita Contohnya Apa Ya Banyak Contohnya Saum Membuat Manusia Lapar Haus Lemes Di Dalam Penderitaan Yang Lahir Dari Ibarat Terkandung Banyak Kebaikan Saum Yang Melahirkan Lasa Lapar Dan Haus Itu Bagus Untuk Kita Lahir Kita Batin Kita Dunia Kita Akhirat Kita Individu Kita Masyarakat Kita Coba Apa Hikmah Dari Saum Yang Melahirkan Lapar Haus Dan Lemes Untuk Masyarakat Kita Kan Kita Yang Laparnya Kita Yang Haus Kita Yang Lemes Apa Manfaat Bagi Orang Banyak 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 Dari Lapar Haus Ini Timbul Timbul Apa Timbul Jiwa Sosial Yang Tinggi Oh Lapar Ini Haus Ini Menderita Ya Lalu ingat Gimana Ya Orang Faqir Orang Miskin Yang Sering Lapar Sering Haus Sering Lemes Kita Saum Lapar Haus Ada Harapan Nanti Maghrib Bisa Makan Lagi Bisa Kenyang Lagi Bisa Kuat Lagi Karena Makanan Tersedia Bahkan Ya Bukanya Saat Bukanya Masih Lama Kita Sudah Numpuk Untuk Makan Sejak Pagi Harinya Bahkan Untuk Sebulan Koleknya Ada Es Buahnya Ada Kurmanya Ada Ya Uh Semuanya Ada Biasanya Menu Makan Ketika Ramadan Lebih Istimewa Daripada Hari-hari Biasa Benar Enggak Cepi Iya Lebih Luar Biasa Daripada Hari-hari Yang Tidak Saum Kita Maghrib Tapi Ada Orang Fakir Orang Miskin Lapar Kapan Bisa Makan Gak Tahu Apa Yang Bisa Dimakan Gak Tahu Juga Mungkin Nanti Sore Mungkin Besok Mungkin Dua Hari Lagi Kan Gitu Kasian Amat Orang Fakir Orang Miskin Kesadaran Ini Menimbulkan Rasa Empati Empati Ini Mendorong Dia Untuk Membantu Memberi Dan Setu Ini Salah Satu Buah Saum Dari Aspek Sosial Aspek Batinnya Ya Jelas Dunianya Jelas Akhiratnya Lebih Jelas Lagi Apa Keuntungan Duniawi Dari Saum Banyak Sehat Diet Yang Sangat Syari Dan Alami Karena Saum Itu Proses Detoksinasi Di Dibuangnya Racun Racun Diperbaikinya Beberapa Organ Yang Rusak Dan Seterusnya Pencernaan Diistirahatkan Tidak Divorsir Biasa Setiap Detik Terus Bekerja Pencernaan Karena Kita Ngemil Terus Ya Tapi Ketika Semberhenti Istirahat Ketika Pencernaan Diistirahatkan Apakah Tubuh Yang Lain Istirahat Enggak Tubuh Yang Lainnya Bekerja Untuk Yang Lain Memperbaiki Kerusakan Membuang Hal-hal Yang Tidak Dibutuhkan Terlebih Terkonsentrasi Kepada Organ Organ Tubuh Lain Dan Seterusnya Sehat Jadi Semua Yang Allah Syariatkan Mengandung Hikmah Termasuk Hikmah Saum Ini Aspek Batin Dari Hikmah Saum Adalah Melatih Jiwa Kita Untuk Menjauhi Ucapan Zuhur Perbuatan Yang Mengandung Ucapan Zuhur Dan Tindakan Yang Buruh Dilatih Dilatih Untuk Itu Sehingga Seusai Saum Dia Terbiasa Dengan Itu Terbiasa Dengan Menjauhi Semua Hal-hal Yang Buruk Buruk Makanya Allah Melalisan Rasulnya Menyatakan Allah Menginginkan Saum Orang Yang Seperti Itu Meninggalkan Makan Meninggalkan Minum Tapi Tidak Meninggalkan Perbuatan Dan Ucapan Yang Mengundang Murka Allah Azab Padahal Ucapan Zuhur Perbuatan Yang Mengandung Ucapan Zuhur Tindakan Bodoh Itu Setiap Detik Mau Saum Tidak Haram Wajib Dijauhi Ada pun Makan Minum Berhubungan Suami Istri Tidak Haram Kalau Di Luar Saum Makan Boleh Minum Boleh Hubungan Suami Bukan Boleh Tapi Diberi Pahala Tapi Selama Saum Yang Halal Itu Haram Sementara Jangan Makan Jangan Minum Jangan Melampiaskan Syahwat Selama Saum Cuma Beberapa Jam 12 Atau 13 Jam Sehari Nanti Malam Boleh Lagi Kalau Yang Halal Saja Sementara Waktu Haram Apalagi Yang Hukum Ashaun Haram Selamanya Haram Ketika Saum Lebih Haram Lagi Ini Salah Satu Di antara Hikmah Saum Dan Semua Syariah Tidak 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 Mengandung Hikmah Bagi Manusia Inilah Beberapa Faidah Yang Bisa Kita Ambil Dari Hadis Ini Cukup Sampai Disini Saja Insya Tidak 276 baik sudah ada penelpon yang masuk ya silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh silahkan bangga Ustaz saya mau tanya bagaimana dia catapa untuk meninggali meninggalkan mama atau menjauhi jur atau yang mengandung jur atau dalam kebodohan bagaimana cara mengidarnya sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Pak Mulyono bagaimana cara menghindari ketiga perbuatan yang terlarang tadi cara menghindarinya jangan dilakukan bagaimana caranya agar kita tidak melakukan itu karena hal yang dilarang yang tadi itu menyenangkan loh ya ghibah itu menyenangkan nggak menyenangkan seneng kalau menggibahi orang seneng kalau menghina mencelak orang lain apalagi perbuatan yang mengandung unsur jual beli kalau tidak mengandung unsur tipu menipu kebohongan menutupi aib barang itu kayaknya enggak seru tuh jual beli yang kayak begitu ya nah bagaimana caranya agar kita bisa menjauhi semua itu pertama yakini semuanya itu adalah sebuah keburukan yang merugikan kita lahir batin dunia akhirat di dunianya kita dibenci orang tidak akan dipercaya oleh orang di akhiratnya diadab yang pertama kedua bayangkan buruknya dahsyatnya adab untuk perbuatan tersebut kenapa si pencapet tidak berani mencapet kalau diakini dia akan ketahuan karena membayangkan resikonya digebuki masa ditangkap di jebloskan ke penjara alah terlalu besar resikonya makanya enggak berani nyopet kalau diakini nyopet saat itu akan ketahuan nah apa yang Allah adab yang Allah berikan kepada orang yang melakukan tiga itu jauh lebih dahsyat loh kita ingat seenteng-enteng adab di neraka gimana tuh diberi sepasang sendal dari api begitu dipakai dipakainya pasti di di kaki ubun-ubunnya sebagai bagian yang terjauh dari kaki langsung bergejolak langsung mendidih itu yang paling enteng tuh kebayangkan yang lebih dahsyat dari itu padahal tiga perbuatan baik ucapan sur perbuatan yang mengenai ucapan sur ataupun tindakan bodoh itu bukan yang terenteng adabnya lebih dahsyat maka mengingat dahsyatnya adab tersebut kita takut melakukannya ini yang kedua ketiga bayangkan atau yakini hancur rusak dan siak-siaknya saum yang kita lakukan karena seluruh janji yang Allah akan berikan kepada orang yang saum cancel tidak jadi diberikan pahala tidak diberi ampunan tidak diberikan kemuliaan tidak diberikan peningkatan derajat tidak diberikan para rasulullah s.a.w. menyatakan man soma ramadhana imanan wahtisaban gufirullahumma taqaddam min dambi siapa yang orang saum ramadhan dengan iman dan ikhtisab diampuni semua dosanya ini akan diberikan oleh Allah dosanya tetap terus apa lagi akan diselamatkan dari api neraka asyamu junnatun yastajinnu bihil amdu minennar saum itu prisei seorang hamba menjaga dirinya melindungi dirinya dengan prisei itu dari api neraka itu saum kalau saumnya benar diterima oleh Allah maka ini pun Allah batalkan tidak akan dia selamat dari api neraka saum itu bisa masukkan orang ke surga ini janji Allah melalisan rasulnya seorang sahabat bertanya ya rasulullah dullani ala amalin adkhulu biljanah wahaya rasulullah tunjukkan kepada kepadaku satu amalan yang bisa menyebabkan aku masuk surga karena amalan itu apa kata nabi s.a.w. fa'alaika bisyamla mithalau kalau begitu kamu harus saum saum itu ibadah yang tak ada bandingannya ini juga yang akan diberikan kalau saumnya tadi tercampur di zur tadi ya maka lapar kita haus kita percuma tidak menghasilkan apapun kecuali lapar haus dan dahaga berdasarkan hal itulah mengingat semua kerugian tadi kita akan takut kalau saum kita dicampur oleh keburukan tadi maka ini akan mendorong kita untuk apa menghindari semua yang dilarang apalagi kiat yang harus kita lakukan banyak berdoa kepada Allah agar Allah memberi hidayah kepada kita agar tetap istiqamah di atas saum yang benar agar Allah menjauhkan kita dari semua perbuatan yang haram baik selama saum ataupun seusi saum terus apalagi gaul dengan orang-orang yang soleh yang ketika saumnya hanya diisi dengan ibadah tanda rus, berzikir, berdoa, beribadah, ngaji, dan seterusnya dan jauhi pergaulan yang buruk yang menyeret kita kepada perbuatan zur dan amalan yang dicampur oleh zur ya demikian Pak Mulyono Wallahu'alam bisawab silahkan lagi baik syukran Ustadz atas jawabannya kita kembali ke penelpon yang sudah masuk silahkan halo ya penelpon sudah masuk silahkan silahkan yang lepon sudah masuk wa'alaikumussalam 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 Bu Nur silahkan mau tanya Ustadz tentang kuasa sunnah Ustadz puasa Daud itu kalau misalkan bulan ini atau sebulan penuh saya puasa Daud Ustadz terus nanti bulan kedepannya itu saya puasa cuma Senin Kemis gitu Ustadz jadi dibedain gitu Ustadz itu gimana Ustadz boleh enggak gitu udah itu aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh iya wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh iya Ibu Nur di Cibuntu Bandung barokallahu fiq boleh enggak kita merubah-rubah saum sunnah kadang kita saum Daud kadang kita Senin Kamis kadang Ayamul Bid saja Senin Kamis ditinggalkan Daud ditinggalkan iya tidak ada larangan boleh-boleh saja baik ada udhur ataupun tidak ada udhur kalau ada udhur maka saum yang saum sunat yang biasa kita lakukan tetap kita dapat pahalanya walaupun kita tidak saum umpun sekarang saya saum Daud tapi sekarang besok saya enggak akan harusnya besok saum tapi karena besok ada safar saya tidak saum walaupun besok saya tidak saum saya tetap dapat pahala saum karena ada udhur Senin kami saya biasa Senin kami sumpamanya tapi besok Senin saya mau berangkat jauh akhirnya saya tidak saum atau besok saya harus ke dokter dan harus periksa darah karena periksa darah kan harus ada ada saum ada makan nanti seusai diambil darah yang pertama harus makan makanya saya tidak saum sekarang karena ada udhur padahal besok jadwal hari kami harus saum umpamanya maka dapat pahala Senin Kamis tetap dapat karena ada udhur barulah kita enggak dapat pahala Senin Kamis kalau kita meninggalkannya tanpa udhur baik karena malas sekarang atau saya sekarang ingin makan besar dululah maka tidak dosa tapi tidak dapat pahala karena tanpa udhur jadi pada intinya saum sunnah walaupun tidak ada udhur lalu kita tinggalkan atau kita rubah maka tidak masalah sebulan ini kita daud bulan depan daud ternyata terlalu berat bagi saya terlalu banyak berat badan yang hilang dan khawatir mengganggu kesehatan akhirnya saya Senin Kamis saja ya masalah baik ada udhur ataupun tidak ternyata saum Senin Kamis juga ada resiko atau nanti saya mulbit saja ya masalah jadi dibolehkan merubah rubah atau mengganti ganti saum sunnah selama sunnah tersebutlah sunnah yang disyariatkan Allah silahkan lagi baik syukran ustad atas jawabannya kita beralih kembali dulu ke penanya melalui pesan singkat ada pertanyaan dari umu adi tadi assalamualaikum semoga ustad dan seluruh kru selalu dalam melindungan Allah amin ustad tadi sampaikan yang tidak meninggalkan tiga perkara waktu saum pahala saumnya berkurang pertanyaannya bagaimana pahala atau bagaimana pahala amalan amalannya apakah tidak diterima atau sama sekali ditolak jazakum allahu khairan assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh jazakillahi khairan umu adi di kbp yang dimaksud apakah amalan amalan lain selain saum ya apa diterima apa tidak umpamanya dia saum tapi ketika saum dia gibah dia dusta dia suudan dia menghina tapi ada amalan lain yang dia lakukan seperti sholat seperti shodaqah selama saumnya seperti tolabul ilmi seperti mendengar kajian seperti itu semua ibadah apakah itu juga ditolak ya kalau ibadah tersebut tidak tercampuri hal-hal yang kotor maka diterima seperti sholat selama sholat dia saum umpam ramadhan terus dia sholat sholat fardu di luar sholat dia gibah selama sholat di luar sholatnya dia fitnah di luar sholatnya dia mencelak orang tapi selama sholatnya tentu saja tidak melakukan itu kalau selama sholatnya dia tidak melakukan dosa ya maka seluruh syarat sahnya sholat rukun sholat dia dapat pahala dari sholatnya dan sholatnya tidak ditolak kecuali di dalam sholatnya dia melakukan dosa seperti ada ria ya ada ujub dengan sholatnya ada kebidahan yang dia lakukan dalam sholatnya ya itu bisa merusak sholatnya nah apakah ketika sahum sahumnya dicampuri dusta tapi selama sahum tersebut juga dia bersedekah apakah sedekahnya juga ikut tertolak tidak kecuali sedekahnya itu tercampuri hal yang kotor seperti ada ria tolong saya mau sodak lihat di kenseleng yang lewati saya saya stop saya pintul pintul sejuta nih dalam sodak kohnya ada ria ya sodak kohnya ditolak tapi kalau sodak kohnya keselama sahum di hari itu dan sahumnya dicampuri oleh gibah dan yang lain lainnya tapi ketika dia sodak koh sodak kohnya tulus ikhlas murni tidak ada hal yang buruk dalam sodak kohnya maka amalan sodak tetap diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala selama sahum yang tercampuri gibah tersebut suatu saat di tengah sahumnya dia baca quran ketika baca quran dia niatnya ikhlas karena Allah ya benar maka baca quran diterima oleh Allah sekalipun di luar baca quran tadi dia gibah dan itu di hari ketika dia sahum ya amal amal lain yang tidak tercampuri keburukan ketika melakukan amal tersebut tetap Allah terima adapun sahumnya dicampur oleh fitnah oleh gibah oleh dusta yaitu sahumnya itu rusak apakah amal selain sahum juga rusak kalau amal selain sahum yang dilakukan selama sahum itu adalah amal yang benar benar murni bagus tidak tercampuri oleh keburukan maka tetap diterima ya silahkan lagi baik syukran ustad atas jawabannya kami mengundang kepada para pendengaran pemirsa dimanapun antum berada bagi antum yang akan bertanya kepada ustad silahkan bisa melalui line telepon langsung di nomor 022 8686 2637 sekali lagi di nomor 022 8686 melalui pesan singkat ke nomor 0811 227 1476 sekali lagi ke nomor 0811 227 1476 baik ustad kita beralih dulu ke penanya selanjutnya ustad dari hamba Allah di Bogor beliau memohon nasihat ana safar ke Ciamis naik kendaraan umum dari Bogor pukul 24.00 malam azan subuh masih di perjalanan sedangkan bis istirahat di rumah makan rata-rata sudah pukul 6 pagi waktu sholat subuhnya sebaiknya bagaimana ya ustad mohon nasihatnya syukran sedangkan tayb barokallahu fiqh hamba Allah di Bogor ketika datang waktu sholat maka kita terkena wajib sholat saat itu lakukan sholat sesuai dengan keadaan kita kalau semua rukun dan syarat sahnya sholat mampu kita lakukan lakukan semuanya kalau ketika waktu sholat tiba ada satu syarat sahnya sholat tidak mampu kita lakukan gugurlah kewajiban memenuhi syarat tersebut tanpa menggugurkan kewajiban sholatnya contoh ketika datang waktu sholat subuh sampai jam setengah lima kita tidak bisa menghadap kiblat karena di kendaraan gugurlah kewajiban menghadap kiblat tanpa menggugurkan kewajiban sholatnya sholatlah walaupun tidak menghadap kiblat ada rukun yang tidak bisa kita lakukan seperti tidak bisa berdiri tidak bisa sujud maka gugur kewajiban memenuhi hal itu lakukan walaupun hanya sambil duduk tidak bisa sujud tidak bisa ruku lakukan semampunya kita tidak bisa berwudu ada tayamun kecuali kalau wudu tidak bisa tayamun tidak bisa karena tidak ada debu di sana di pesawat di bis premium premium itu di atas eksekutif jangankan debu sebelum kita masuk sudah divakum duluan semuanya tidak ada debu tidak bisa wudu tidak bisa tayamun tidak bisa mandi berarti gugurlah syarat memenuhi kewajiban memenuhi syarat suci lakukan seadanya nah sekarang umpamanya nanti ada istirahat tapi waktu sholat sudah habis jam 6 itu sudah habis jangan ditunah lakukan ketika waktu masih ada dan semampunya kita mampu wudu kalau tidak mampu silakan tayamun tidak mampu wudu tidak mampu tayamun lakukan sholat walaupun tanpa wudu tanpa tayamun tidak bisa ruku dan suci lakukan sambil duduk semampunya tidak bisa sambil menghadap kiblat lakukan kemana saja karena arah kiblat kita tidak tahu ini menghadap kemana di sini lakukan seadanya semampunya jadi yang gugur itu bukan kewajiban sholat tapi kewajiban memenuhi syarat sahnya sholat itu gugur lakukan sesuai dengan kemampuannya syukran ustaz atas jawabannya kita kembali ke penanya melalui pesan singkat ada pertanyaan dari sebentar ada pertanyaan dari alhamdulillah telepon aja dulu oh iya ada telepon baik penelpon silahkan sudah masuk walaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum salam wabarakatuh silahkan bapak wafika wabarakatuh dari mana pak dari bejal singkawang kalimantan barat masya 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 silahkan silahkan panjang tanya ini nantikan insyaallah tanggal 9 julijjah kuasa kita ikut pemerintah atau ikut wukup disana awal mohon assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum salam warahmatullahi wabarakatuh apa sekarang 9 julijjah beda gak Indonesia dengan Saudi anggap saja beda seperti yang sering terjadi setiap ibadah yang ditetapkan berdasarkan waktu baik waktu itu per jam bahkan per menit atau per hari maka waktu yang harus diikuti adalah waktu di tempat kita hidup bukan di Mekah di Madinah bukan di Saudi seperti sekarang umpamanya sebentar lagi kita maghrib sekitar 45 menit lagi kita maghrib salat maghrib kita ikut waktu mana waktu di tempat kita hidup atau di Mekah waktu disini di Mekah sekarang masih siang mungkin kita maghrib disini disana masih jam 2 siang kalau ikut disana ya kita sudah malam banget itu yang jam zaman bahkan menit menitan Bandung Jakarta saja kita di Bandung kemudian pusat pemerintahan di Jakarta waktu sholat ikut Bandung ikut Jakarta ikut Bandung karena kita hidup di Bandung kalau yang tadi di Singkawang ikut waktu Singkawang itu kalau perbedaannya hanya menit atau jam kadang-kadang jam waktu Indonesia Barat dengan waktu Indonesia Timur bedanya 2 jam ikuti waktu di daerah masing-masing termasuk Saum satu Ramadan yang kita ikuti Ramadan dimana disini apa di Saudi disini walaupun berbeda kecuali kalau kita ada di Saudi ikut waktu Saudi Makanya Nabi Sallallahu Sallam Bersabda Sumu Yaw Mayas Sumun Nas Waftiru Yaw Mayuftir Nas Saumlah kamu pada hari ketika orang-orang sekitar kalian saum berbukalah atau berlebaran pada hari ketika orang-orang sekitar kalian berlebaran Makanya dulu pernah ada pertanyaan diajukan kepada Syah Al-Uthaymin Rahmatullahi Alayhi Ketika itu beliau masih hidup ada orang Saudi yang ada di Indonesia di awal Ramadan dia ikut di Indonesia tapi sebelum lebaran dia pulang ke Saudi masalahnya di tahun tersebut satu Ramadan dan satu syawal antara Indonesia dengan Saudi beda Saudi lebih dahulu disana sudah dua Ramadan disini baru satu Ramadan si orang Saudi yang ada di Indonesia itu bingung kalau dia ikut Indonesia berarti dia kurang sehari sahumnya kalau sahumnya ikut Indonesia berarti sudah tanggal dua kalau di Saudi nanti sebelum lebaran pulang di Saudi lebih dahulu sehari jadi kurang sehari apa kata berdasarkan hadith sumu yaum yas munas maka ikutlah sahum satu Ramadan bersama orang Indonesia dan sebelum lebaran dia pulang ikutlah berlebaran dengan Saudi karena dia waktu itu ada di Saudi terus kurang satu hari sahumnya nanti di bulan yang lain satu hari tersebut jadi intinya awal sahum akhir dan awal Ramadan ikut di tempat dia hidup termasuk sahum Arafah hadith tadi berlaku baik untuk Ramadan ataupun untuk sahum yang lainnya termasuk sahum Arafah sahum Arafah dilihat tadi tanggal tanggal apa namanya 9 Julhidjah 9 Julhidjah yang mana 9 Julhidjah di tempat kita hidup bukan di Saudi kita hidupnya di Indonesia ikut 9 Julhidjah di Indonesia walaupun berbeda dengan Saudi apakah didasarkan pada wukufnya para jamaah haji tidak tapi didasarkan kepada tanggal 9 Julhidjah oleh karena itu berkata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah di beliau jelaskan dalam majmul fatawanya bahwa pernah ada perbedaan antara Mekah dan Madinah tentang satu Julhidjah di Madinah ada orang yang melihat hilal bulan Dhulhidjah disampaikan kepada gubernur Madinah persaksian orang ini ditolak oleh gubernur Madinah ditolak sekarang belum tanggal Dhulhidjah tidak terlihat hilal walaupun dua orang melihat hilal tapi ditolak akhirnya lusaknya dianggap sebagai satu Dhulhidjah padahal dua orang ini menyaksikan tapi persaksiannya ditolak lalu orang-orang bingung nanti Sembilan Dulhidjah itu ikut Madinah atau ikut Mekah karena di Mekah itu beda satu hari orang-orang bertanya kepada Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah lalu beliau menyatakan sumu yaumai sumun sahumlah kalian bersama orang-orang sekitar kalian sahum jadi kalau di Madinah sahumnya bersamaan dengan ketetapan gubernur disana sudah disana walaupun di Mekah sudah sahum disini belum karena dianggap masih tanggal 8 disana sudah tanggal 9 ini Mekah Madinah tidak begitu jauh tapi Syekhul Islam menyatakan ikuti penduduk Madinah karena gubernurnya menetapkan hari lusanya sebagai satu Dhulhidjah berarti nanti berbeda dengan Mekah jadi berdasarkan hadis yang tadi ikuti sahum orang-orang di sekitar tempat kita hidup sahum sahumlah dengan orang-orang jadi ketika di Indonesia nanti berbeda dengan Saudi tentang penetapan 9 Dhulhidjah maka ikuti ketetapan pemerintah di tempat kita hidup terakhir sudah ada penelpon yang masuk silahkan bagi penelpon yang sudah masuk silahkan Pak Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Rafika Barokallah dengan Bapak siapa di mana ini apa saya pernah dengar ada kalau kita mau tobat dari gibah dengan cara meng mengucapkan kalimat yang baik-baik tentang orang itu lagi apakah itu ada tuntunan carinya mohon jawabannya Jazakallah Khair Wajazakallah Khair iya Bapak yang barusan bertanya tanpa menyebut nama dan lokasi bagaimana cara tobat dari gibah apakah harus meminta maaf atau tidak tergantung kalau orang yang kita gibahi sudah tahu sudah mendengar bahwa kita menggibahinya ya minta maaf dikelirkan ya diislahkan tapi kalau orang tersebut tidak tahu kita gibahi jangan meminta maaf dan jangan memberitahukan bahwa kita sudah menggibahinya terus bagaimana yang harus kita lakukan pertama ralat gibahan kita tentang dia kalau kita pernah menggibahi dia di hadapan 10 orang dia ini jelek begini terus kita tobat undang lagi 10 orang tadi ralat kemarin saya bilang sifulan jelek sesungguhnya dia tidak sejelek yang saya umumkan dia ralat dia baik ya dia ralat gibahan tersebut di hadapan 10 orang yang kemarin kita menggibahi dia di hadapan mereka undang lagi mereka ralat umumkan kita ya sehingga clear sehingga orang 10 orang tadi tidak menyebarkan keburukan orang ini yang bersumber dari mulut kita itu yang pertama yang kedua banyak-banyak doakan kebaikan bagi dia jadi yang dimaksud adalah bukan memuji-muji tapi meralat omongan buruk kita tentang dia boleh tidak menceritakan kebaikan dia bagus dia itu baik tidak seperti yang saya omongkan saya ngomong dia pelit padahal dia dermawan saya ngomong dia ini judas padahal dia ramah saya ngomong dia ini egois padahal tidak dia perhatian kepada orang manusia dan seterusnya ya itu sebagai konsekuensi tobatnya kita dari gibah kita terhadap dia cukup sampai disini kita jumpa di hari sabda yang akan datang subhanakallahum bihamdik asyadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaikum alhamdulillah rabbil alamin wassalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh walaikum salam problema dan beban hidup selalu menghiasimu membaca Al-Quran akan menenteramkan hati menguatkan iman dan menyembuhkan penyakit